Halo, berjumpa lagi dengan channel kami Pompa Modifikasi Kali ini kita akan membuat sebuah video Dan menjawab beberapa pertanyaan komentar-komentar pada video kami yang beberapa waktu lalu Yang berjudul 16 meter kuat bos Perlu kita klarifikasi bahwasannya 16 meter itu adalah total heightnya Jadi kalau kita pasang di sumur gali itu memang kita harus masukkan ke dalam Karena kita mencari supaya pipa hisapnya bisa sampai pada permukaan air Jadi di saat kita pakai lebih dari ukuran standar pompa Katakanlah kemarin yang kita pakai adalah pompa jenis seperti ini Dan pompa ini maksimal panjang pipa hisap Kita ambil normalnya saja ya Normalnya itu sekitar 8 meter lah itu sudah maksimal Lebih pendek lebih bagus Nanti kita ambil kekuatan dorongnya seperti itu Jadi di saat ada orang yang berkomentar Wah, mereka mungkin tukang pompa air atau apa ya Istilahnya Super Mario Handal ya di bidang pompa air ya Di saat mereka berkomentar Wah, goblok Saya kira 16 meter itu pipa hisapnya Saya kan tidak membuat apa ya Tidak membuat pernyataan disitu bahwasannya Saya pakai pipa hisap 16 meter Saya bilang 16 meter adalah sumur yang sedang kita pasang Dan kebetulan kemarin kita menggunakan pompa sejenis ini Seperti itu Terus ada lagi Ada yang berkomentar Pakai tusen Kalau memang pompa yang jenis seperti ini Dan kepalanya water pumpnya seperti ini Ya memang harus pakai tusen Kalau tidak pakai tusen Saya jamin tidak bakal pompa itu bisa hisap air Seperti itu Terus ada lagi komentar yang Mesinnya di bawah Ya, pasti mesinnya di bawah Terus ada lagi yang komentar Kok repot pasanya Ya memang harus ribet Ya, karena kita gantung Bagaimana pompa itu bisa aman Dan apa ya Istilahnya tidak jatuh Di saat digunakan Dan tidak tersiram air dari atas juga Ya, memang kita harus Pemasangannya memang benar-benar harus rapi Kadang bahwa Ada juga Satu sumur itu yang digunakan Untuk beberapa sanyu Jadi di video waktu 16 meter Enteng bos itu Satu sumur digunakan Tiga sanyu Kalau tidak saya Tiga pompa air ya Tiga pompa air Nah Jangan kemana-mana Terus ikuti video kami Kami akan mencoba Satu buah pompa ini Kita coba Di tempat kita Yang mana Di setiap pompa yang sudah kita Set seperti ini Pasti kita coba Nanti kita naikkan ke 20 meter Dengan Permukaan hisap 4 meter Jadi nanti Judulnya pasti saya kasih 24 meter Enteng bos Nah Tapi jangan salah tafsir Nanti dikira 24 meter itu Panjang dari pipa hisapnya Dan juga ada yang komentar Pakai summer cible Oh iya Ya memang summer cible itu Memiliki daya dorong yang cukup tinggi Karena Apa Dia Banyak impellernya ya Lebih dari satu Seperti itu Terus Terus Simak video kami Jangan kemana-mana Terima kasih Sudah menonton Dan support channel kami Sekarang kita coba Pompa Ke Naik 20 meter Oke Kali ini sudah Kita pasang ya Ini untuk jalur pipa hisap Dan pipa keluarnya Sudah kita pasang Ini pipa Yang kesumurnya Ini sumur bor ya Ini permukaan 4 meter Diingat-ingat ya Kita pakai hisap 4 meter ya Jadi nanti Kalau saya pakai judul 24 meter Atau 20 meter Enteng Bos Jangan ditafsirkan Itu adalah Total pipa hisap Oke Jadi mengerti ya Kali ini kita akan coba dulu Sebelum Kita Aliri air Berapa sih Buat pompa Yang sejenis dengan Pompa seperti ini Ya Kita lihat Kita nyalakan disini Itu nol semua ya Dengan voltase 215 Nah ini wattnya ya 170, sekian 1, berapa ampere ya Seperti itu Nah ini wattnya Di saat belum Dialiri air Ya Oke Sekarang kita coba Aliri air Oke Cairul Oke Ini jangan ditiru ya Ini isolatifnya Pakai kresek Untuk penghematan ini Ya bagi anda yang Kebingin mampir Ke bengkel kami Mungkin waktu Jalan-jalan ke Malang ya Bisa mampir Atau ke Batu Bisa mampir Lokasi bengkel kami Di barat Kota Wisata Batu Nah Paling dari Kota Wisata Batu Itu sekitar Berapa jam ya 1 jam Sampai 1 jam Setengah lah Nah ini Bakul Kumpo Bakul Kumpo Banyu Oh iya ini Bakul Kumpo Banyu Ini kita akan Mencoba Kita Aliri air ya Diperhatikan Jangan Jangan ditafsiri Yang tidak 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 Ya Isap Ini panjangnya Isap Sekitar 7 meteran lah Kurang lebih 7 meter Tapi permukaan Airnya cuma 4 meter Nah nanti Kita coba Naikkan Ke 20 meter Jadi total Headnya 24 meter Ya Kumpanya Nanti kita Coba ukur Perbedaan Berapa Wattnya Di saat Di aliri air Kan kadang Banyak Yang bertanya Berapa Wattnya Berapa Wattnya Ini Nanti ada Jawabannya Oke Ini sudah Dialiri Sudah Nyala Pakai ini Mas Irul Ini sudah Dialiri air Ini Tanpa Tekanan Tanpa Kita Naikkan Wattnya Sudah 230 Sekian 1,34 Amper Nanti kita Coba Naikkan Ke 20 meter Kita Naikkan 20 meter Itu Dikasih Tutup Biar Aman Nanti Kalau Ada Kebocoran Oke Ini Masih Di bawah Yang Ini 20 Meter Yang Ini 10 Meter Kita Naikkan 20 Meter Naik Ke Pohon Randu Ini Ke Atas Sana Supaya Jelas Alirannya Kita Lihat Dari Sana Jadi Tadi Disana Tempat Nyobanya Pohon Randunya Sudah Keluar Itu Itu Air Ringa Mengalir Ini Naik 20 Meter Ya 20 Meter Ini Naik Pohon Randu Ini Itu Airnya Di Bawah Itu Airnya Limolas 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 Coba Kita Turunkan Ke 15 Meter Nah Itu Alirannya Masih Belum Normal Nah Itu Sudah Normal Seperti Itu Debitnya 15 Meter Kita Langsung Kesana Dan Ini Tanpa Rekayasa Kita Mendekat Lewat Jalan Pintas Nah Dan Ini Masih Bersama Cak Irul Bakul Kumpo Banyu Ini Ini Masih Sama Pompanya Eh Sudah Ini Jika Masih Ingin Berkomentar Silahkan Tulis Di Komentar Tapi Jangan Lupa Subscribe Channel Kami Karena Kita Akan Membahas Pompa Pompa Yang Lain Selain Pompa Pompa Seperti Ini Karena Kita Merakit Pompa Modifikasi Silahkan Cari Di Beberapa Video Video Kami Terima kasih Sudah Menonton Salam Sukses Selalu Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Lihat Kita Nyalakan Disini Itu Nol Semua Dengan Voltage 215 Nah Ini Wattnya 170 Sekian 1, Berapa Ini Adalah Wattnya Di saat Naik Ke 20 Meter Dengan Permukaan 4 Meter Masih Dengan Pompa Yang Sama 355 355 Sekian 1,75 Amper Nah Ini Naik 20 Meter Coba Diturunkan Ke 15 Berapa Wattnya 15 Itu Maksudnya Total Height Permukaan 4 Meter Naik 10 Meter Nah Ini Naik 10 Meter Wattnya Sekian 282 Sekian 1,48 Amper Ya